Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud Hari ini telah lahir bagi kita juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud Juru selamat itu fungsinya menyelamatkan Kenapa Yesus jadi juru selamat karena kita semua perlu diselamatkan Dan hari ini Yesus ada untuk menyelamatkan kita semua Terimalah dia hari ini sebagai juru selamat dalam hidup kita Hari ini Jangan hidup dengan masa lalu Ada orang-orang dulu katanya Dulu kami sungguh-sungguh Dulu kami penginjilan Dulu belum ada listrik Dulu kami jungjung jenset itu Dulu sekarang gimana? Sekarang gereja pun tidak lagi Dan Tuhan tidak tertarik dengan masa dulu Yesus tertarik hari ini Jangan juga hidup dengan Wah nanti, 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 nanti Dan hari ini itu jauh lebih penting dari dulu dan sekarang Hari ini Hari ini Telah lahir bagi kita Bukan bagi saya Bukan bagi kalian Bagimu kata firman Tuhan Ya Nah Yesus dia mau lahir di hati kita Tapi begini Yesus Kan firman Tuhan bilang Tidak bisa kamu mengabdi kepada dua Tuhan Artinya Hati ini Harus kita jadikan tempat satu-satunya Yesus lahir Kalau ada Kalau saya pakai istilah Tuhan-Tuhan lain Yesus dia tidak akan bisa masuk di sini Hati kita cuma punya satu ruangan Dan Yesus rebu dengan semua Dia tidak bisa disatukan dengan apapun Kalau dia Dia Kalau yang lain Yang lain Yesus akan keluar Makanya Bersihkan hati kita Jangan kotori hati kita Karena ini adalah tempat yang khusus bagi Yesus Biasanya kalau Natal-Natal Saya semalam ke Medan Pulang dari Medan Semua, hampir semua gereja Natal Di tepi jalan itu Wah itu Ada yang full band Ada yang di lapangan dia Penuh dengan Lampu-lampu Polisi juga Banyak sekali semalam Meriah Banyak kado Makan Tapi kalau kita ingat 2000 tahun yang lalu Itu sangat Jauh berbeda dengan Natal Waktu Yesus lahir Yesus lahir Tidak ada pohon Natal Yesus lahir Tidak ada BPK Yesus lahir Tidak ada yang wah-wah Justru Sangat sederhana Sekali Dan Yesus datang ke dunia ini Menjadi orang yang sangat Hina Padahal Dia menciptakan segala sesuatunya Lukas 2 ayat 7 Lukas 2 ayat 7 Yesus tadi awal bilang Aku datang menjadi juru selamat bagimu Tapi Lukas 2 ayat 7 Ini ada berita buruk Dan ia melahirkan seorang anak-anak Anak laki-laki Anaknya yang sulung Lalu dibungkusnya dengan lampin Dan dibaringkannya di dalam palungan Karena apa Tidak ada tempat bagi mereka Di rumah penginapan Waktu Yesus lahir Tidak ada satu tempat pun bagi Yesus Untuk dia bisa lahir di satu rumah penginapan Saya berharap sejarah ini Tidak terulang lagi Hari ini Firman Tuhan bilang Hari ini telah lahir bagimu Juru selamat manusia Saya berharap Jangan ada lagi diantara kita Tidak ada tempat bagimu Yesus Penuh Ruangan penginapan di hatiku Biarlah itu jadi sejarah Yang menyakitkan 2000 tahun yang lalu Tapi hari ini Waktu Yesus Ketuk pintu hati kita Anak lo gede Anak sugiin Aku mau lahir di hatimu Mari-mari Yesus Kalau ada yang nginak-nginak di dalam Kalau perlu dikeluarkan itu Supaya Yesus Bisa lahir Dan berkuasa Dalam hidup kita Sebenarnya Di Bethlehem itu Pasti banyak tempat penginapan Tapi waktu itu Tempat penginapan Sudah penuh semua Kenapa? Karena banyak tamu pasti Nah hari ini Yesus juga mau lahir di hati kita Tapi tamu-tamu itu Harus dikeluarkan dulu Apa itu tamu-tamu? Itu perkara-perkara duniawi Biasanya Hari ini ada dua tamu Yang harus kita keluarkan Dari hati kita Yang pertama Ibrani 12 ayat 15 Ibrani 12 ayat 15 Jagalah Supaya jangan ada seorang pun Menjauhkan diri Dari kasih karunia Allah Ibrani 12 ayat 15 Agar jangan tumbuh Akar yang pait Yang menimbulkan Kerusuhan Dan Mencemarkan Banyak orang Yang pertama Tamu yang harus kita keluarkan Dari hati kita Sehingga Yesus Tidak mau lahir di hati kita Yaitu akar pait Kalau akar itu Bagaimanapun Bagusnya Pohon Kalau akarnya Sudah Tidak beres Pasti itu Mempengaruhi pohon Mempengaruhi daun Mempengaruhi buah Sama dengan hidup kita Firman Tuhan bilang Jagalah hatimu Karena dari situlah Terpancar kehidupan Kalau hati kita Sudah ada akar pahit Itu tidak ada kehidupan Yang memancar Yesus pun Tidak akan bisa lahir Dalam hidup kita Kalau ada akar pahit Dia tindu Hari ini Buang itu Keluarkan Karena itu Tidak akan membuat Yesus bisa masuk Di hati kita Dan berkuasa Kalau ada akar pahit Di sini Siapa yang capek Kam Atau lawandu Kita Natal gini Baju Bajunya baru Panas Ini Dia baju baru Kita Panas Di sini Tepuk tangan Dia angkatnya Tangannya tinggi-tinggi Oh So Panas Itu akar Itu gara-gara akar Itu mempengaruhi Semua Termasuk pikiran Jantung Darah Tidak normal Semua Bilang kiri-kanan Cabut akar itu Supaya normal hidup Tidak bilang Kalau sudah tidak normal hidup Tidak buang saja itu Saya Pakai satu ilustrasi Kalau ini kita Hidup kita Kita ini seperti gelas Kita tidak undang pun Kadang-kadang ada saja yang menyakiti kita Saudara Seperti kapan itu Kami sama peran Kami jalan Ada mobil motong Di slipnya kami Katanya Di pancingnya Ada saja Saudara baik-baik pun Pasti ada hal-hal yang tidak menyenangkan hidup kita Membuat hidup kita gini Banyak yang tergores Dan kalau kita marah Ya ini hidup kita Ya makin hari Makin Kotor Dan waktu kita Seperti ini Ini semua tergantung kita Kalau kita mau Marah Akar pahit Seperti inilah hidup kita Dan biasanya Kalau kotor gini Tuhan pun Sulit memberkati kita Kan Ada akar pahit Di sana Tapi Waktu ada orang Yang menyakiti kita Kita Mulai memilih Ah Udahlah Mungkin Dia buru-buru Sama kayak Kami kemarin Dua hari lalu Itu Saya natal Di kubu Saya berangkat dari Medan Jam 3 sore Dalam pikiranku Jam 5 Udah sampai sini Eh Rupanya macet di jalan Dua hari lalu Macet sekali Berhenti Sampai kami disini Sudah jam 9 malam Itu berhenti-berhenti Sampai pendetanya Gimana 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 Terkejarnya Sampai jam 10 Kubilang Kalau Lancar terkejar Ini masalahnya Berhenti Udah sampai pikiranku Udah cari saja Penggantinya Udah mau kubilang Begitu Karena kan Orang natal Gak mungkin Dia tunggu-tunggu Yang gak pasti Kalau lancar Oke lah Saya sampai disini Jam 9 Udah dimana Masih diberhasilkan Saya mandi Cuma sebentar Lalu kami Pergi sama Abang Bapak Aldo Aku yang bawa Om katanya Balap kali ini Abang Sampai lah Disana Jam 10 Kurang Rupanya Masih banyak Acaranya Setengah 11 Baru khutbah Maksud saya Begini Kadang-kadang kan Kita gak ngerti Orang kan Waktu saya Dari Itu Berhenti-berhenti Sampai Suka makmur Suka makmur Itu udah lancar Udah lancar Ku keluarkanlah Jiwa pembalapku Berapa menit Semua ku bikin disini Itu ku potongi semua Mungkin ada juga Orang yang marah Waktu ku potong Wah kurang ajar Mungkin begitu Kalau kita pun dipotong orang Ya ingatlah Mungkin dia mau ngejar Natal itu Mau khutbah Natal Gitu saja Waktu kita berpikir Begitu Kita gak marah Kita gak kecewa Yang terjadi itu Justru Kita sedang Membersihkan diri kita Waktu orang Melakukan gak baik Kepada Sudahlah Ini yang terjadi Yang bersih itu Bukan musuh kita Dia akan tetap kotor Kalau memang niatnya jahat Kalau sengaja Kalau gak sengaja Gak masalah juga Tapi kalau sengaja Ya dia Dia-dialah Hari ini Firman Tuhan itu Berbicara bagi kita Bagimu Waktu kita Sudahlah Biasanya Lodali Lidnya perlu Langit disangkana Enggaknya dia Mungkin dia pun tadi Gak nyangka gitu Bicara Mungkin karena dia capek Tadi keceplosan dia Aku tahu Hatinya enggaknya Kayak gitu Waktu kita berfikir Begitu Kita yang bersih Dan kalau bersih Begini Di berkat Tuhan itu Akan melimpah Dalam hidup kita Bilang kiri kanan Gelas Itu yang perlu Dibersihkan kawan Itu Kalau Tuhan Mau lahir Di hati kita Berkuasa Bersihkan gelas kita Dari akar pahit Orang Tidak akan pernah Mempengaruhi hidup kita Kalau ini yang kita lakukan Orang mau buat kita Apapun Terserah Yang penting Kalau respon kita benar Bersihnya kita selalu Jadi itu Itu yang harus kita lakukan Daud itu Kalau secara manusia Wajar sekali Dia simpan akar pahit Gara-gara dia Mengalahkan goliat Bangsa Israel itu Tertolong Saudara bisa bayangkan Kalau bangsa Indonesia ini Dalam satu tekanan Yang luar biasa Diintimidasi sama musuh Lalu datang saya Saya bela negara ini Mungkin ada orang Seperti goliat dari Amerika Diancam-ancamnya Selalu Indonesia Kubunuh goliat itu Mati Dan gara-gara itu Indonesia jadi besar Negara-negara takut Sama Indonesia Eh Tau-tau Orang puji-puji aku Cemburu Bapak Jokowi Mau dibunuhnya aku Sama Daud Gara-gara dia Mengalahkan Israel Orang puji-puji dia Si Saul itu Berapa kali Mau lembing dia Berapa kali Dikejar-kejar Mau dibunuh Wajar sekali Daud itu Kurang wajar ini Dia simpan dendam Wajar Karena dia baik Kalau dia jahat Saul juga jahat Kalau dia Simpan akar pahit Gak wajar Tapi kalau dia baik Saul jahat Bisa dia simpan akar pahit Dimananya Saul ini Dan beberapa kali Dia punya kesempatan Untuk membunuh Saul Tapi dia tidak Lakukan Karena dia tahu Kalau itu Aku yang kotor Aku yang tidak diberkati Tuhan Aku yang kurang lancar Ruang masukku Aku nanti yang tidak sehat Sudahlah Kuampuni Waktu Tentaranya bilang Kita bunuh Saul Daud bilang Jangan Jangan sentuh orang Yang diurapi Tuhan Hanya orang-orang Yang tidak simpan akar pahit Yang bisa bilang begitu Orang yang mau bunuh dia Ada kesempatan Untuk membunuh Orang yang jahat itu Hanya orang yang tidak simpan akar pahit Bilang Jangan Sentuh Hamba yang diurapi Tuhan Padahal waktu itu Saul sudah ditinggalkan Tuhan Nah itu sebabnya Daud hidupnya melesat Tinggi Bagaimanapun cara orang Mau menjatuhkan dia Membunuh dia Tidak bisa mati Karena Yesus ada di hatinya Sebagai Raja Menolong dia Tidak dia simpan akar pahit Akhirnya hidupnya Diangkat Tuhan Kalau saudara mau Seperti Daud Sama seperti Yusuf Mereka hidupnya Diangkat oleh Tuhan Diberkati Tuhan Karena ada Yesus Lahir di hatinya Bukan hanya Lahir Tapi jadi Raja Jadi penguasa Dia tidak simpan akar pahit Hidupnya diberkati Tuhan Sekali lagi bilang Kita cabut akar itu kawan Akar pahit Akar pahit maksudnya Jangan nanti kayak peran Dulu adanya disini Tatoku om Tato bunga katanya Udah hilang sekarang Nggak ada lagi tatonya Tinggal akarnya om Jadi akar pahit Yang perlu kita cabut Yang kedua Apa yang harus kita buang Dari tamu-tamu di hati kita Sehingga Yesus sulit sekali Lahir bahkan Berkuasa dalam hidup kita Natal itu selalu berbicara Tentang Herodes Waktu Yesus lahir Herodes panas Herodes Raja Tapi waktu ada orang Majus datang Katanya disini udah lahir Raja Takut dia Saya selalu cerita Bayangkan betapa parahnya Si Herodes ini Irinya sama seorang bayi Kalau Zokowi hari ini Kalau misalnya saya presiden hari ini Ada orang bilang Katanya di Logendek ini Sudah lahir anak presiden Yang akan menggantikan kamu Katanya Apakah aku iri Aku pikir Kalau bayinya Ya paling kalau mau jadi presiden pun 30 tahun laginya Kalau aku pun 30 tahun lagi Nggak laginya jadi presiden Apalagi zaman sekarang Sikit-sikit reformasi Sikit-sikit reformasi Nggak sampai satu periode pun Mungkin Lima tahun pun dah hebatnya itu Itu dalam pikiranku Kalau aku berpikir normal Tapi Herodes Dia udah nggak pikir normal lagi Karena selain disini ada akar pahit Disini juga ada iri hati Eh saingan ini Anak bayi pun saingan rasanya Herodes Sudah mati Sudah lama mati Tapi rohnya itu Masih ada sampai hari ini Yang kedua Kita harus buang Roh iri hati Dalam hidup kita Iri hati itu kejam Iri hati itu Jahat Iri hati itu Nggak kelihatan Kalau James Dia salah Misalnya Dia balap-balap Nek kereta Kelihatan Aku bisa tegur dia Tapi Kalau dia iri hati Nggak bisa kulihat Nggak bisa ada alat sensor Dia iri hati Atau enggak Hanya kamu dan Tuhan yang tahu Dan kalau ada iri hati di dalam Yesus Tidak bisa berkuasa dalam hidup kita Yesus Tidak bisa lahir Saya berharap Tidak ada iri-iri hati kita disini Khususnya ini kan Dua gabungan jemaat Nggak ada iri hati Logendek sama Sugihin Termasuk Sugihin Nggak ada iri hati sama Logendek Kita semuanya sama Kalau Logendek maju Sugihin harus bangga Kalau Sugihin maju Logendek harus bangga Karena Pasti Merasa Kita satu sama Nggak ada iri-iri hati Jadi belajar Kita Buang Tamu-tamu itu tadi Segala sesuatu Khususnya yang dua ini Buang Akar pahit Dicabut Satu lagi Iri hati Jangan kita iri-iri Justru Kalau ada teman kita Berhasil Sukses Berdoa buat mereka Oh Tuhan berkati mereka Tolong mereka Itu yang akan membuat Kita Menjadi besar Nah Pemilik rumah Penginapan di Bethlehem Dia menjadikan Yesus itu Tidak menjadi satu hal yang penting Makanya dia bilang Tidak ada tempat Kalau waktu itu Dia Dia ngerti Dan baginya Yesus itu penting Pasti dia bilang Gimana ya Ah udahlah Disini yuk Kami di ruang tamu saja Tidur Bisa kan Atau ada tamu-tamunya Mungkin kerawat-kerawatnya Tolonglah kalian keluar dulu Biar Yesus masuk Bisa Kenapa Yesus tidak ada tempat Karena baginya Yesus tidak begitu penting Baginya Yesus itu hanya sebagai tamu Baginya Yesus itu bukan Raja Hari ini Bapak Ibu Kalau kita mau mengalami Hal yang luar biasa di tahun ini dan tahun depan Jadikan Yesus menjadi Raja dalam hidup kita Bukan tamu Raja Raja itu dia yang berkuasa Dia yang memerintah dalam hidup kita Kalau ada ruangan-ruangan Yang masih diisi oleh hal-hal selain Yesus Mulai sekarang Biarlah Yesus yang menguasai itu semua Yang tadi itu dibuang semua Saya percaya Kalau ini kita buang Kita akan menjadi orang-orang yang luar biasa Kita akan menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan Amen Apa yang harus dibuang dari hidup kita Akar pahit Kiri hati Akar pahit Kiri hati Dan hari ini Yesus akan lahir di hati kita Buang itu semua Itu akan membuat hidup kita lebih baik Itu akan membuat hidup kita lebih diberkati Tuhan Itu akan membuat hidup kita lebih sukses Itu akan membuat hidup kita lebih menyenangkan hati Tuhan Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!